Keterangan pengelola gudang ikan terus digali pihak kepolisian guna memastikan kegunaan bom ikan yang meledak pada Senin pagi kemarin. Selain pengelola gudang ikan, sejumlah saksi juga telah dimintai keterangannya. Guna penyelidikan lanjutan, beberapa barang buktis juga sudah dibawa tim Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara untuk diteliti. Akibat kejadian ini sendiri sedikitnya terdapat empat warga yang terluka. Dua di antaranya masih menjalani perawatan di rumah sakit. Kabit Humas Polda Sumatera Utara Komisaris Besar Polisi Hadi Wahyudi menyebut, selain menyebabkan empat warga terluka, terdapat 14 keluarga yang harus mengungsi karena rumahnya rusak akibat ledakan bom ikan yang terjadi. Tim sudah memeriksa salah satu pemilik tangkahan, kemudian juga sudah memeriksa beberapa saksi-saksi yang lainnya. Saat ini proses pemeriksaan masih terus terjalan. Sebelumnya ledakan cukup keras mengejutkan warga kota Sebolga. Ledakan yang diduga berasal dari bom ikan terjadi di sebuah gudang pengelolaan ikan.